Memang ada yang disentuh mengenai yang saya harap ahli-ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak lebih proaktif dalam hal-hal dan jangan senang untuk dipengaruhi politik keseluruhan. Misalnya beberapa ahli yang berumat mengatakan Sabah dan Sarawak dijajah oleh Putrajaya. Saya pikir kata-kata macam ini adalah sesuatu yang sebagai peringkat kita, we should be very careful dari segi itu. Sebab you have been in government, sebahagian ahli yang berumat, they have been in government, they have been in deputy ministers who was ever there, kita ada bukti bahwa Putrajaya menjejah kepimpinan dan leadership in Sabah dan Sarawak. I think we need to be careful of this and we need to help to, especially di bawah kerajaan yang sekarang, di bawah keluarga Malaysia, this is the time for us to help make the country work harder dan at the same time kita terlibat dari segi membakar api yang sepenuhnya tidak harus timur. I think coklat yang berumat, saya tahu yang berumat ada hati yang baik, yang naik tujuan, tapi be careful juga, cepat kita bilang, mengatakan bahwa ini Putrajaya adalah menguasai Sabah dan Sarawak. Yang berumat, saya minta penjelasan tentang isu ini. Saya minta penjelasan. Terima kasih Yang berumat menteri. Isu-isu mengenai keluar daripada Malaysia. Kita tidak sebut bahwa kita ingin keluar daripada Malaysia. Apa yang kita sebutkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, berkenaan dengan treatment by the federal government to the state of Sabah dan Sarawak. Perkara ini sudah berlalutan hampir 58 tahun Yang berumat menteri. Hari ini, Yang berumat menteri yang menjaga hal ewal Sabah datang daripada Sabah. Yang menjaga hal ewal undang-undang datang daripada Sarawak. Jadi kalau kita masih lagi bercerita tentang isu ini, pada ketika pemimpin Sabah sudah berada di sana dan Sarawak, jadi kita tidak boleh persalahkan Putrajaya lagi sebab kebodohan kita selaku pemimpin Sabah. Itu sebabnya apa yang kita sebutkan di dalam Dewan Rakyat ini, Yang berumat menteri berkenaan dengan peruntukan yang ada. Tadi disebut oleh Yang berumat menteri, ada peruntukan diturunkan kepada Sabah, 5 bilion. Yang berumat kinabatangan ada di sini. Tapi tidak semua 5 bilion ini dibelanjakan keseluruhannya. Itu yang kita sebut, kita desak kerajaan persekutuan, mengubah sistem lapuk ini, serahkan peruntukan ini kepada negeri Sabah. Supaya tidak ada isu lagi berkenaan jika peruntukan tidak habis dibelanjakan. Perlu disalahkan kerajaan negeri kalau tidak habis dibelanjakan. Sebab ini sangat penting Yang berumat cerita tentang penjajahan Putrajaya. Pindik saja, Tan Sri. Soal bajet untuk makamah Sabah dan Sarawak. Dia tidak ada bajet. Dia terpaksa minta dibelanjakan Putrajaya. Itu apa? Itu bukan penjajahan. Adakah yang berumat telah perjuangkan supaya makamah Sabah dan Sarawak diberi bajet dalam bajet tahunan? Mereka tidak ada bajet tahunan. Dia akan meminta dibelanjakan Putrajaya. Itu contoh yang berumat. Tolong jawab. Terima kasih. Yang berumat menteri, yang berumat menteri, yang berumat menteri. Yang berumat menteri, yang berumat menteri, yang berumat menteri, yang berumat menteri. Yang berumat menteri, dulu bersama-sama dengan tuaran adalah menteri dalam kabinet Malaysia. Ada tak diperjuangkan hal ini? Itulah saya cakapkan, tadi ini adalah tugas kita semua. I mean, way is it ever conceived that it's state to do by the federal government untuk membuat budget. Of course, it's a state government budget. And we are moving further into what ought to be done. First time, Dharasargi Rancangan Malaysia ke-12 di Sibana. You can do your budget more or less, Dharasargi Development, Dharasargi Chapter 7 dalam budget misalnya. Tapi, I studied DE, I studied OE pada masa PH. There is nothing more than, we are a bit bigger in terms of the government of the day. So, all this adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi, untuk sekadar pointing fingers saja. Karena bersama kita, apa ini, kotong-koyong kerja ini, it's the time simply to blame. To blame others. Because during PH pun, it is less than what the government have provided in this budget. Dengan kata... Yang Bormat Menteri, boleh minta penjelasan. Tolong-tolong fight di Kabinet. Serahkan... Yang Bormat, Yang Bormat, Sepanggah. Sepanggah, tolong. Yang Bormat Menteri, tolong habiskan. Terima kasih. Kita bincang bersama. Terima kasih. Boleh saya minta penjelasan, Banda Kucing. Boleh saya minta penjelasan, Banda Kucing. Masa dah habis, Kucing, maaf. Terima kasih.